Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarimologi harian. Seperti biasa hari ini hari Rabu ya, 21 April 2021, kita akan menganalisa IISG dan juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, bisa silahkan sampaikan aja di komen Youtube atau DM Instagram yang pasti insya Allah akan selalu saya bales kalau saya sudah ada waktu. Terus juga buat teman-teman, jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis ya, tinggal klik-klik aja, mau like, komen, share, itu gratis tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Langsung aja kita masuk ke IISG, mungkin ke foreign flow dulu ya. Hari ini asing, IISG ini masih lesu terus ya, semenjak dia ini, dari Januari ini, IISG ini sebenarnya lesu terus gitu. Kayak transaksinya pelan, sedikit berkurang terus. Makanya itu yang menyebabkan pasarnya nggak kemana-mana, seperti itu. Jadi kayak yang kita lihat akhir-akhir ini kayak, saham itu bergerak tanpa volume, yang saham-saham second liner sampai blue chip ya. Tuh. Tapi untuk yang gorengan-gorengan ya tetap liar, cuman kalau untuk yang second liner sampai blue chip, ya turun pun juga tanpa volume, naik pun tanpa volume. Jadi kayak kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi, seperti itu. Itulah, ya mungkin karena juga ada, apa ya, kripto itu baru hype sekali sekarang dan sebenarnya ya rumusnya trading itu memang kayak gitu. Carilah di mana uang berlari gitu. Tapi ya, ya itu semua kembali ke keputusan teman-teman sendiri. Kalau saya pribadi pun, saya juga belum masuk kripto, saya masih ada dan masih setia di saham, dan masih di sini bersama cuan-cuan saham. Itulah. Tapi yang pasti ya, nanti ketika uang itu mulai kembali ke pasar ya, harusnya IISG bakalan membaik. Kayak kemarin mungkin saingannya sama yield bond US, terus cuan udah patah ya, yield bond US, tinggal ini kripto, ini yang masih rame doang. Tapi nanti kalau misalkan udah instrumen lain kurang menarik, pasti pada kembali ke pasar modal lagi. Karena ini yang paling terukur, walaupun risikonya cukup tinggi. So, aja kita ke foreign flow dulu. Hari ini asing net sell, total 512 miliar, jumlah yang cukup besar. Dengan net sell tertinggi masih dipegang TAPG, di Putra Agur Bersadar, tapi kita nggak cek ya, ini emiten apa, karena itu baru IPO. Lalu setelah itu ada Astra, net sell 81 miliar, bukan jumlah yang terlalu besar. Setelah itu ada bank BCA, 80 miliar juga, sama, tidak terlalu besar. Lalu bank mandiri dan bank BRI. Setelah itu ada Telkom dan bank BNI. Jadi memang, akhir ini blue chipnya baru pada dijualin ya, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke net foreign sell yang dibeli asing. Pertama ada unity tractor, di net buy 37 miliar. Setelah itu ada MCN, 25 miliar. Dan INDF, 20 miliar. Lalu ada TIBIG dan BTPS. Ya, masih belum bagus sih dari segi transaksi. Karena ya, kalau bahasanya kalau pasar itu mau rally, ya bakalan butuh duit. Karena itu baru pada, kalau misalkan rally itu kan saham-saham pada dibeli tuh. Dibeli dengan jumlah besar, akhirnya rally naik. Tapi kalau misalkan nggak dibeli-beli, ya yaudah nggak kemana-mana, kayak gini, seperti itu. Transaksinya pun hari ini masih kecil, kecil sekali ya, lebih kecil dari kemarin. Kemarin itu transaksi 8 triliun, hari ini nggak sampai 8 triliun, cuma 7, berapa gitu. Jadi harusnya normalnya itu 12 triliun. Jadi memang baru sepi nih, YSG ini. Uangnya baru pada kemana-mana. Seperti itu. Lalu saja kita masuk ke teknikalnya. Dan kita lihat, hari ini dia closing di bawah 6 ribu. Ya, artinya ya kita trade apa yang kita lihat aja. 6 ribu itu bakalan jadi support, apa, resisten dia sekarang. Karena dia closing di bawah ya. Tidak ada shadow. Closenya 5993, low-nya 5989. Ya, ada pantulan lah, tapi kecil doang ya. Lalu, by Fibonacci juga sebenarnya masih sama juga. Ini support, sekarang dia sebenarnya ada dekat supportnya ya, 5987. Ya, harapannya besok mantul sih, karena udah dekat support. Harapannya seperti itu, saya berharap seperti itu. Biar, ya investor nggak semakin bosun lah. Soalnya kalau misalkan kayak gini terus juga, ya makin pada cabut gitu. Kayak misalkan lihat beritanya ya, investor di crypto itu 4,2 juta gitu. Sedangkan YSG itu, investornya 4,5 juta itu udah hampir ngejar investor YSG gitu. Kalau kita bandingkan dari jumlah investornya ya. Padahal crypto itu umurnya baru berapa lama, sedangkan YSG kan udah dari kapan ya. Ya, setidaknya AB ini udah lebih tua gitu daripada crypto. Tapi mereka lebih menarik ya. Jelas sih, karena rumput tetangganya lebih hijau ya, crypto itu. Jadi yang terjadi ya seperti ini. Ya, semoga segera pada kembali sih. Dan kita bisa mencari saham-saham yang masih oke. Cuman, ya ini masih nggak beda jauh kalau dari pasarnya. Karena ibarat ini pasar ini belum kemana-mana. Skenario saya pun masih sama ya. Pakai support Vibonacci tadi, 5980-an, 5989. Itu, Vibonacci 0,618 dan resist yang terdekat di 6.000. Karena dia closing di bawah 6.000. Terus skenario masih sama, dia bakal membuat penan ini. Masih berada di dalam sini ya. Kecuali nanti dia jebol salah satu entah ke bawah atau ke atas. Baru akan saya revisi skenario-nya. Nah, itu untuk menurut saya. Seperti itu. Langsung aja, sekarang kita langsung masuk ke saham-saham pilihannya. Kita mulai dari Astra dulu ya. Yang hari ini turun 1%. Lebih. 1,42%. Nih. Kalau di RTI merah ya. Tapi ini hijau. Karena dia closing sama open-nya sama. Jadi hijau kan, doji kan. Tapi kalau di RTI merah, karena dia closing-nya di bawah. Closing kemarin. Kemarin kan closing di sini ya. Terus dia turun. Seperti itu. Hari ini juga volumenya lumayan. Hampir sama kayak kenaikan kemarin ya. Jadi mungkin bisa mulai hati-hati dulu ya. Takutnya buangannya sama kayak kemarin untuk Astra ini. Seperti itu. Tapi skenario masih sama sih. Selama dia belum menjebol 5.000. Menurut saya nggak masalah untuk di hold. Jadi dia masih bakal di area 5.000 sampai 5.500. Tidak berubah. Karena memang transaksinya belum banyak ya. Kalau misalkan kita lihat waktu dia relik main. Volumenya besar-besar. Terus waktu sekarang yang udah menipis terus gitu. Sedih juga ya. Neliat pasar yang kayak gini. Tapi ya mau gimana lagi. Ya. Kita bisa membantu dengan cara tidak menarik uang kok. Seperti itu. Atau lebih bagus kalau kita membeli. Cuman ya. Ya kita tinggal tunggu pemain besarnya aja pada masuk. Itu untuk Astra ya. Masih diri yang sama. 5.000 sampai 5.500. Kalau misalkan jebol breakout 5.500. Dia bakal ke 5.800. 5.800 sampai 5.700 sampai 5.800. Tapi kalau jebol 5.000 lebih baik keluar dulu. Karena dia mungkin bisa sampai ke 4.875 ini ya. 4.900 dulu ini. Terus kalau turun lagi bisa ke 4.700. Contoh Astra. Next kita ke BBCA. Yang juga turun cukup lumayan. 1 persen ya. Tapi ya harapannya. Karena hari ini tidak ditarik naik. Semoga aja besok maik naik ya. Karena kalau kemain-kemain itu kan ditarik ke atas terus. Setelah itu merah-merah gitu. Tapi kalau ini kan closingnya gak ditarik ke atas. Harapannya besok hijau lah. Seperti itu. BBCA merah. Tapi dia masih di luar dari downtrend ini ya. Yang warna orange ini. Dan masih berada di area demandnya. Sampai 30.000. Range yang menurut saya sama juga. Dia masih berada di dalam sini. Antara 31.300. Sampai 30.000. Kalau breakout salah satu. Baru kita revisi skenario-nya. Kalau jebol ke bawah. Hati-hati. Kalau jebol ke atas. Hold crash. Seperti itu. Volumenya juga hari ini kecil banget. Memang pasar ini baru lesu banget ya. Seperti itu. Jadi memang gak kemana-mana gitu. Turun pun gak perlu panik. Karena tanpa volume. Naik pun perlu diwaspadai. Karena tanpa volume. Kecuali nanti ketika sudah mulai rame lagi. Nah itu. Pergerakannya harus kita waspadai. Entah naik atau turun. Itu untuk bank BBCA. Masih sama juga. Dekat sama Fibonacci 0,618 nya juga. Seperti itu. Next kita ke bank mandiri. Oke dia closing 6125 ya. Belum 6100. Menurut saya toleransi akhirnya bank mandiri 6100. Kalau dia sampai jebol 6100. Mendingan keluar dulu. Karena dia ada potensi ke 6000. Dan kalau 6000 masih belum ketahan. Ya sebenarnya kalau toleransi bagusnya 6000 sih. Tapi ya kalau mau lebih pendek stop lossnya ya 6100 itu gak masalah. Karena ini low sebelumnya ya disini nih. 6100. Dan bahkan hari ini dia closing di low yang disini. 6125 seperti itu. Harusnya besok mantul sih. Karena ini udah di support-support kuat ya. Untuk bank mandiri juga ini. Ya toleransi terakhir banget 6000 lah. Support kuatnya itu support psikologis juga. Untuk resisten masih sama. Sampai sini 6300an lah. 6125 sampai 6350 area pink ini. Dan kalau misalkan bisa breakout. Menurut saya potensinya bisa nutup gap untuk bank mandiri. Tapi sama juga transaksinya masih kecil. Belum bisa berharap banyak lah. Lalu kita ke bank PRI. Nah. Ini mungkin yang kurang bagus. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya. Dia volumenya kecil juga. Dan pernah terjadi ya sama kayak ini. Ketika dia closing di bawah trend ini. Karena ini kan garis trend hijau ini kan. Walaupun tidak precise ya. Karena saya cuma narik doang. Mungkin bisa aja noise bias gitu. Cuman ya kalau yang kita lihat hari ini. Dia closingnya udah di bawah garis trend ini. Cuman dari sisi bagusnya. Dia masuk ke area Fibonacci 0,618 lagi. Yaitu area 4200 sampai 4160. Kalau nggak salah kemarin. Tarikan yang ini ya. 4220 sampai 4180. Itu masih bakal jadi supportnya BBRI. Nanti saya tunjukkan. Ada yang menarik juga sebenarnya hari ini. Tuh. Jadi untuk base entrynya. Kalau teman-teman ingin masuk bank BRI. Bisa di tadi tuh ya. Sekitar 4200 sampai 4160an lah. Itu base entrynya. Naiknya kapan nggak tau juga. Kita tinggal nunggu bandar naik. Dan hari ini pun juga volume kecil. Jadi mungkin penurunan hari ini cukup slow dulu aja ya. Karena volume-nya kecil. Kecuali hari ini volume besar itu yang harus bahaya. Kayak waktu di sini saya udah wanti-wanti tuh. Turun 4% volume besar. Nah itu hati-hati. Karena volume-nya besar. Tapi karena volume-nya kecil hari ini. Jadi mungkin oke lah. Tidak masalah. Tinggal tunggu mantul aja. Mana pasar yang baru lesu. Next kita ke Telkom. Nah. Ini Telkom dia udah jebol. 3.300 ya. Kemain saya bilang toleransinya 3.300. Dan ternyata dia jebol. Kali lain pun lumayan jelek juga. Cuman kalau misalkan kita cari pembenaran. Cari sisi positif. Dia volume-nya kecil juga. Seperti itu. Takutnya ini false breakout ya. Karena volume-nya kecil. 3.280. Nah ini dia pas closing di low-nya ini. Tanggal 9 Maret ini. Waktu koreksi ya. 3.280. Jadi mungkin. Ya masih bisa ditahan lain lah. 3.280 ini. Tapi kalau misalkan sampai jebol 3.280. Closing candle daily ya. Misalkan besok closing dibuat 3.280. Lebih baik bisa hati-hati dulu. Tapi ya itu sih. Posisi positifnya tuh. Volumenya kecil-kecil teman-teman. Jadi koreksinya tuh. Tidak mencermininkan harganya. Seperti itu. Karena memang pasarnya baru lesu aja ini. Itu untuk Telkom. 3.280 ya. Toleransi terakhir. Closing selanjutnya. Kalau target dia masih sama sih. 3.600 seharusnya. Next. Kita ke bank BBNI. Sebenernya mirip-mirip ya. Ini yang pada merah-merah ini. Pada koreksi cukup besar. Tapi volumenya tuh kecil-kecil gitu. Jadi kayak. Ya ini cuma gara-gara pasar lesu doang. Mungkin ini bisa aja. Retailnya pada TP gitu. Tapi bandaranya gak ngurusin. Jadi kayak dibiarin turun dulu aja. Besok baru diserok. Seperti itu. Cuma itu sih. Kalau sisi positifnya dari hari ini. Koreksinya pada kecil-kecil volumenya. Nah kecuali tuh ya. Volumenya besar itu yang harus hati-hati. Nih dia juga ada jebol. Minor trend ya. Kalau trend besarnya kan yang warna hijau ini. Terus dia buat trend baru yang warna biru ini. Cuma sama juga. Dia volumenya kecil. Jadi mungkin. Ya lebih baik kita tunggu konfirmasi besok aja. Ketika ada volume besar ya. Dia kembali. Atau jebol semakin dalam seperti itu. Cuma sisi positifnya. Ini volume kecil. Mungkin stop loss bisa di low sebelumnya ya. Disini. 5725 itu. Tuh. Atau 5700 lah. Kalau low yang sampai sini kan 5500 kayaknya agak dalem ya. Mungkin 5700 itu untuk supportnya BBNI. Target masih sama. Ke 6000. Dan kalau breakout harusnya bakalan cakep. Kita tinggal nunggu momentum aja sih ini harusnya. Next. Mungkin kita ngecek. Yang dibeli asing lah ya. Mungkin detractor. Biar nggak merah terus. Yang kita bahas semua. Nih. Detractor naik lumayan ya. Ini dia naik 2%. Untuk volumenya cukup besar. Nih. Ada di atas rata-rata ya. Patokan saya garis merah ini. Bukan besar bar ya. Tapi dia di atas rata-rata. Seperti itu. Nah ini juga cukup solid. Candlenya 2% ya. Closenya 2%. Candlenya cukup solid. Dan ya dia memang udah mantul dari area supportnya. Kemarin saya bikin konten. Ini area aman untuk belinya. Ya di atas rata-rata itu 21 ribu. Dan kemarin sempat dijemput ya di sini ya. Sampai 21 ribu terus mantul ke atas. Tapi memang ada koreksi-koreksi. Dan hari ini cukup bagus kalau menurut saya. Kita lihat dalamnya. Ada BK akumulasi juga ya. Dari 3 sampai 5 broker teratas. CC, MS, ZP, BK, AK. Cukup menarik. Ini juga ada relate-nya dengan emas ya. Karena kalau misalnya kita lihat kemarin MDKA udah jalan duluan. PSAP udah jalan duluan. Ini gak tau apakah unity tractor bakal nyusul emas-emasan itu proksi emas ya. Tapi yang kita lihat ya. Ini dia menguat dengan volume yang lumayan. Untuk target mungkin breakout sini ya. 22 ribu, 900, 23 ribu lah. Itu target breakout-nya unity tractor. Tuh. Untuk support kuat masih di 21 ribu. Cuman kalau kita cari yang terdekat. Pas pantulannya hari ini ya. 21, 900, 22 ribu itu area support-nya si unity tractor terdekat. Jadi untuk saat ini dia bakal di-range 22 ribu sampai 23 ribu. Tuh. Harusnya menarik. Tapi kalau misalkan kita lihat dia gak bisa kembali ke atas MA200-nya ya. Garis warna hitam ini. Ada shadow tapi closing di bawah artinya belum ke atas. Ya mungkin kalau amannya kita tunggu konfirmasi dulu aja. Apakah dia bisa breakout MA200 dan MA50 ini. Kalau misalkan breakout terus garis bawah-bawahnya ini pada golden cross. Harusnya cakep sih. Tapi kalau misalkan dia koreksi dan sampai dead cross. MA50 memotong MA200. Itu yang agak bahaya. Ya. Tuh. Untuk unity tractor tinggal bagasi resiko aja. Pasang stop loss. Terus juga masuk di angka yang bagus. Nah ini yang menarik ya teman-teman ya. MNCN ini. Kan dia kan 9.30 ini kan area Fibonacci 0,618-nya dia. Ini jujur saya tahu ini dari kok salah satu teman subscriber ya. Jadi dia komen trading plan-nya. Mas saya mau beli MNCN di area 9.30. Karena itu Fibonacci 0,618. Habis itu dekat dengan moving average dan lain sebagainya. Stop loss sekian target sekian. Oh itu udah bagus itu. Untuk si kakaknya itu saya lupa namanya. Tapi saya lihat waktu dia sharing trading plan-nya itu bagus kok menurut saya. Dan ternyata memang benar. Dia bertahan di 0,618-nya. Karena itu cakep ya 0,618 tuh. Nih. Satu kali, dua kali, tiga kali dia di 0,618 ini. Dan akhirnya mantul hari ini. Dengan volume yang sangat besar. Cukup besar ya. Akumulasi asing juga. Asingnya cukup naik. Nggak kelihatan sih disini. Tapi kalau dia di RTE dia naik. Dan kalau misalkan saya lihat. Ya ini mungkin dia double bottom bisa ya. Ini dengan naik lainnya 985 ini. Dia udah pre-code 985. Jadi untuk sekarang supportnya MNCA ini ada di 985. Dan resisten ini 1005 ini. Ada 1000 dulu. Resisten psikologi setelah itu 1005. Jadi lebih bagus kalau udah pre-code ya. Ini juga 1005 ini kan klasik juga nih. Dia mantul dari sini. Mantul dari sini. Seperti itu. Fibonacci 0,5-nya ini. Jadi sekarang jadi resisten ya. 0,5 ini. Udah deket resisten. Jadi lebih baik tunggu kalau dia ada breakout dulu aja. Breakout. Terus retest ke 1000. Baru bagus untuk entry MNCN ini. Tapi kalau mau buy on weakness. Bisa nyecil dari 985 sampai 930. Itu harusnya oke untuk MNCN. Volume juga bagus. Akumulasi. Tapi ya small akumulasi ya. Tapi kalau saya lihat. Bagus kok. Hari ini MNCN ini. Kenaikannya. Tinggal kita pantau level-levelnya itu aja. Kalau dia ada breakout ke atas. Atau koreksi ke 930 lagi. Bisa dimanfaatkan untuk entry. Kalau breakout bisa dimanfaatkan buat entry juga. Next kita ke INDF. Yang diakumulasi asing terbesar ketiga ya. Ini. Ini juga. Bagus juga INDF ini. Nah. Ini sesuai dengan. Apa ya. Roadmap saya ya. Waktu itu saya bikin konten INDF. Ini posisi masih di sini. Nih. Pas baru running bottom doang. Belum ada handle-nya. Waktu itu saya bilang. Yang kalau mau entry lebih baik tunggu koreksinya dulu. Karena dia udah deket dengan resistennya. Dan ternyata bener. Dia koreksi. Sampai ke sini nih. 6500. Tuh. Nah. Dia mantul dari 0,382. Waktu itu saya bilangnya. Bisa nyicil masuk di. 236. 382. Sampai 0,5. Dan ternyata kejemput semua ya. Dan terakhir dia sampai 0,382. Untuk sekarang ini lebih menarik. INDF ini. Ada tentu-tentu pembalikan arah ya. Setelah dia downtrend kuat. Ya bukan downtrend panjang sih. Minor trend doang ini. Downtrend. Setelah itu dia udah breakout. Di sini. Dengan volume yang sangat besar. Waktu dia breakout. Ini ya. Terus setelah itu dia retest. Dan. Ini bikin cup handle. Harusnya cakep ini. INDF ini. Cuma dia belum breakout cup handle-nya. Breakoutnya ada di 6,800. Jadi kalau teman-teman. Mungkin besok breakout ini. Harusnya INDF ini ya. Kelihatan dari akumulasi asing hari ini juga. Jadi base entry-nya untuk INDF. Di area 6,800. Kalau dia breakout. Kalau misalkan ketinggalan. Bisa tunggu retest. Tapi kalau sempat dapet di 6,800. Harusnya cukup menarik INDF ini. Dan secara target ya. Dia bisa ke sini. Sekitar 7,600. Itu by teori. Cup and handle-nya. Tinggal di maintain aja. Seperti itu. Kasih base entry yang bagus. Terus juga. Dengan catatan. Kalau cup handle-nya berhasil ya. Kalau gagal ya bisa juga. Tapi ini kayaknya berhasil seharusnya. Ini cup. Ini handle. Neckline 6,800. Base entry-nya di situ. Tapi kalau support kuat. Ya pakai Fibonacci tadi ya. Ada di area. 6625. 6,500. 6,400. Itu kalau dia retrace lagi. Tapi harusnya ke atas sih. Kalau dilihat dari pergerakannya ya. Tuh. Lanjut. Kita ke. Kita ke Gainers aja kali ya. Apakah ada yang menarik? Kita coba bahas pegas kali ya. Yang hari ini naik lumayan. Nah ini. Ini yang saya maksud. Kemarin saya udah wanti-wanti ya. Yang namanya breakout itu pasti ada pullback. Nah teman-teman bisa manfaatkan pullback ini. Kalau misalkan ke atas. Kalau dia breakout ke atas. Pullback itu dimanfaatkan buat entry. Tapi kalau dia jebol ke bawah. Pullback itu bisa dimanfaatkan buat exit. Untuk skenario nya masih sama kalau menurut saya. Dia masih bahkan belum bisa kembali ya. Dengan sebelumnya resisten. Takutnya gak sampai nutup gap. Ini pegas ini. Tuh. Cuma sampai sini doang. Tapi kalau misalkan bagus. Ya. Harusnya dia nutup gap dulu. Baru turun. Seperti itu bisa. Tapi apakah dia bisa menarik ke atas? Ya bisa juga. PRnya adalah. Lihat pergerakannya waktu dia di area sini. 1275 sampai 1300. Kalau dia ada tanda-tanda terpembalikan. Dengan volume yang besar. Lebih baik keluar. Takutnya dia ini pullback. Terus turun lebih dalam. Tapi kalau ternyata dia comeback. Bisa breakout 1300. Itu boleh di hold. Karena dia baru di area demand yang bagus. Dan bisa naik lagi. Seperti itu. Itu tinggal dilihat aja. Misalkan pergerakannya pegas deket-deket ini ya. Kalau ada pullback bisa dimanfaatkan. Buat exit. Dan tunggu bottomingnya lagi. Untuk support kuat. Ada di sini. Sekitar 1-1-1 75 ini. Dan target ke atas seperti itu. Oke. Mungkin tuduh aja. Untuk konten hari ini. Mungkin gak lama ya. Gak apa lah. Karena pasarnya juga. Ya. Baru lesu ini ISG. PR kita tinggal nunggu aja. Harus sabar aja sih. Sampai ISG rame lagi. Nanti biasanya kalau instrumen yang lain tidak menarik ya. Uang-uang itu bakal kembali ke pasar modal atau pasar saham ini. Ya. Semoga aja sebentar lagi ya. Kemarin juga dilihat kalau. Kripto ada koreksi. Tapi walaupun udah mulai kembali lagi ya. Gak tau lah. Kita lihat aja siap besok. Apakah uang itu bakal kembali ke BI. Yang pasti kalau teman-teman tanya. Kapan ISG bakalan bulis lagi. Nanti ketika transaksi hariannya udah di atas 12 triliun. Tuh teman-teman bisa lihat di RTI aja. Sekarang cuma 7 triliun hariannya. Nanti kalau udah sampai 12 triliun ya. Rata-ratanya itu bakalan rame. Ini ya. Kayak waktu di sini nih. Pegas bulis banget ini kan. Volumenya juga besar-besar nih. Gak kayak waktu kemarin ya. Koreksi ini kecil-kecil semuanya ini. Tuh. Kenapa ya? Karena Bandar udah dapet barang bagus. Di harga yang bagus. Yang investor-investor udah dapet barang bagus. Sekarang udah gak dinaikin dulu. Naikinnya kapan? Tunggu kinerja perusahaan membaik. Kalau gak ada katalis bagus. Tapi kalau dalam dunia trading. Ya tunggu uangnya masuk kembali. Oke. Mungkin untuk konten hari ini. Slow aja. Karena penurunan pun juga tanpa volume. Tinggal kita maintain dulu aja. Tunggu ya. Sekiranya rame lagi. Kalau misalnya ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Yang ada pertanyaan-kritik saran bisa saya sampaikan juga. Nanti bakal saya jawabin. Pakai video netizen bertanya cuan-cuan saya menjawab. Oke. Mungkin untuk konten hari ini. Sekian dari saya. Salam cuan.